Jadi, silakan Ed. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalakan nama saya Mohd Edis Nyoto sebagai moderator untuk webinar Introduction to Drilling Geologist pada siang hari ini, yang akan diisi oleh Pak Tony Fajar Budianto. Pak Tony Fajar Budianto sendiri merupakan lulusan teknik geologi ITB Angkatan 1995 kemudian ia bekerja sebagai Junior Geologist di LAPI ITB.Indonesia menjadi Well-Sed Geologist dan Operational Geologist di Total INP menjadi Senior Operational Geologist di Genting Oil dan Gas PTE lalu kembali lagi di Total sebagai Senior Operational Geologist dan Field Supervisor menjadi Well-Sed Geologist di Repsol dan yang terakhir menjadi Senior Operational Geologist di Petronas. Oke, sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, saya akan membacakan rundown dan aturan selama webinar. Dari pukul 13 sampai pukul 14.30 akan diadakan pemaparan dari Pak Tony. Selama pemaparan, peserta dapat menanyakan pertanyaan dengan menghidupkan mic dan berkata izin bertanya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan. Dari pukul 14.30 sampai pukul 15 akan diadakan sesi tanya-jawab atau diskusi. Pada sesi kali ini, pertanyaan akan disortir dari pertanyaan tercepat dan apabila pertanyaan telah melewati batas waktu, mohon maaf akan dilewatkan. Untuk sesi tanya-jawab, pertanyaan dapat ditanyakan dengan menuliskan nama dan izin bertanya di kolom chat dan kemudian akan saya sortir. Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Kita mulai acara webinar pada siang hari ini untuk waktu dan platform. Pak Tony Fajar, kami persilakan. Terima kasih Mas Ananda dan Mas Edy atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian mungkin ya. Terima kasih kesempatannya untuk EAPG Student Chapter ITB atas webinar kali ini. Terima kasih juga Pak Dwi Harso Nugroho yang saya lihat sudah hadir di sini. Yang apa namanya? Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuki, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat Mas Ani? Alhamdulillah Pak Nuki, baik. Alhamdulillah. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, Alhamdulillah kita bisa masih berbagi kegiatan yang positif. Saya salut sekali terhadap Student Chapter ITB untuk hal ini. Saya lihat juga beberapa ada teman-teman saya di sini yang sudah senior-senior malah masih bergabung. Sekali lagi ini untuk basic ya. Saya lihat ada Pak Roni Herbianto di sini yang belum muncul. Baik. Assalamualaikum semuanya. Saya akan share screen mungkin Pak Edy ya. Mas Edy ya. Oke, bisa dimulai share screen Pak. Tanpa membuang waktu lagi, karena waktu yang kita punya ini cukup singkat dan pertama kali waktu yang kita punya adalah siang hari. Mungkin materinya agak terlalu berat, karena kita membayangkan sesuatu yang mungkin beberapa teman-teman di sini belum pernah melihat, yaitu rig, drilling rig operation, pekerjaan di drilling rig. Kalau misalnya mengantuk, langsung aja, tanya aja, karena kita open session. Begitu Mas Edy ya, kita open session aja, maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di cut aja at any time. ya? Oke, siap. Bisa dari chat, maupun open mic, Pak. Buat sama perang. Terima kasih Mas Edy. Oke, untuk selanjutnya, kita bahasan kali ini adalah tentang basic well-sight geology. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Tony Fajar Widianto. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Edy tadi, saya bekerja di bidang oil and gas selama kurang lebih 18 tahun ini, mostly sebagai well-sight geologist dan operation geologist. Saya memulai karir di well-sight geologist itu dengan total INP Indonesia, kemudian sebagai operation geologist di situ, sampai saya pindah ke Genting Oil, sampai tahun 2013 sebagai operation geologist. kemudian saya lanjut sebagai karir saya sebagai konsultan untuk ke total Angola di Afrika, kemudian total Indonesia, kemudian talisman yang kemudian akhirnya dibeli Repsol, dan sekarang saya sebagai operation geologist di Petronas. Baik, seperti yang kita bahas di awal tadi, sebenarnya bahasan kita mencakup mengenai basic well-sight geology itu agak cukup luas. Untuk waktu 2 jam, karena keterbatasan waktu, saya batasi untuk introduction to well-sight geology, drilling rig, drilling operation, dan matlogging. Matlogging pun itu mungkin tidak semuanya akan terbahas mengingat keterbatasan waktu kita, cuman kita akan coba optimalkan waktu yang ada ini. kemudian selebihnya, sebenarnya materi basic well-sight geology ini mencakup juga tentang formation for pressure untuk kepentingan drilling, formation evaluation, atau disebut juga dengan logging operation, antara lain logging while drilling, ada wireline logging, ada logging acquisition di situ, kemudian wireline formation testing, atau WFT, antara lain itu adalah tentang pressure testing, dan fleet analysis. Ini semua, yang 2 terakhir ini adalah tentang data akusisi. Mungkin yang yang berhubungan dengan mata kuliahnya Pak Nuki, yaitu well-logging mungkin ya, lebih banyak di situ. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di-cut saja, saya insya Allah akan ini. Saya pertama-tama akan membahas tentang profesi geologis di oil and gas companies. Di oil and gas companies itu ada posisi-posisi yang ditempati oleh geologis, antara lain di exploration geologis, di mana geologis tersebut bekerja di lapangan eksplorasi, atau masih dalam tahap pencarian hidrokarbon. Kemudian ada development geologis, disebut juga sebagai production geologis, atau asset geologis. Itu geologis yang bekerja sebagai di lapangan pengembangan yang sudah berproduksi. Kemudian ada operations geologis, di mana geologis tersebut bekerja pada saat pengeboran. Geologis ini bekerjanya di kantor, bukan di rig site. dia bekerjanya dari tahap perencanaan pengeboran, data akuisisinya, kemudian sampai nanti reporting dan update mengenai hasil pengeborannya. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai website geologis, adalah geologis yang dia bekerja di rig. Nanti seperti apa role dan responsibility-nya akan kita bahas di detail di slide-slide berikutnya. Untuk sebagai gambaran, mungkin karena di sini banyak yang belum berkesempatan untuk melihat rig atau mengunjungi rig, itu di rig sendiri sebenarnya bukan milik oil and gas company. cuman rig itu adalah oil and gas company menyewa dari third party. Jadi sementara oil and gas company itu dia punya representatif yang direpresentasikan di sini dengan warna hijau, antara lain ada drilling supervisor, ada website geologis, ada completion, ada material man, ada health and safety environment coordinator, itu adalah perpanjangan tangan dari oil and gas company. Sementara di perusahaan rig itu sendiri yang di warna biru, itu mereka membawa personel sendiri juga untuk mengurusi rig dan pengeborannya. Antara lain ada tool pusher, ada drillernya atau pengebornya, ada health and safety environment coordinator, derrick man, roughneck, mungkin pernah ada yang dengar nama-nama ini di film-film Rust-A-Boat, Pumpman, terus yang penting juga adalah catering, karena tanpa catering kita semua nggak akan makan di sana repot urusannya. Selain itu di yang bagian merah itu adalah third party service company, itu adalah service company yang disewa oleh oil and gas company untuk membantu melaksanakan tugas pengeborannya. Ada directional driller atau DD, ada measurement while drilling, tubular running atau running casing, ada mat logging, nanti mat logging seperti apa nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada data akuisisi warline logging, data akuisisi mat logging, data akuisisi MWD-LWD, selebihnya adalah service company yang bekerja untuk di bagian drilling. Oke. sebagai company representative di RICSIDE, WellSide Geology Study itu, tugas utamanya adalah mensupervisi dan memastikan bahwa semua data, terutama data geologi, yang itu sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan, baik itu dengan diprogramkan di dalam wellproposal atau di drilling program. Kemudian WellSide Geologist adalah juga bertanggung jawab untuk mengakuisisi, mensupervisi dalam akuisisi data-data geologik dan geofisika dari sumur itu secara optimal. Dan dia bekerja dengan drilling supervisor atau disebut juga dengan company man untuk memastikan bahwa sumur yang dibor ini dalam keadaan aman, juga dalam keadaan efektif, efektif dan efisien secara ekonomi terutama. Karena tujuan utama kita adalah mencari oil dan gas secara efektif supaya tidak menghabiskan banyak, terlalu banyak biaya. Drilling supervisor atau company man itu adalah dia yang representasi salah satu representasi dari company, dari oil and gas and company yang bertanggung jawab terhadap safety dan environment-nya di di rickside tersebut. dia jadi kalau misalnya di kita setarakan dengan pak lurahnya kalau di rick itu dia adalah yang memimpin semua operasi di rick karena dia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keberlangsungan rick tersebut. Seperti yang kita bahas tadi di service company apa namanya ada perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang matlogging itu contohnya adalah geoservices milik slumber Z ada X-Log ada GeoLog ada Baker Huge Warline ada slumber Z Haliburton Baker Huge Logging Wild Drilling ada Slumber Z Drilling and Measurement Haliburton Sperry Baker Huge General Motors Corring ada Haliburton Baker Huge Corpro Corlab dan Seismik ada CGG Selumber Z BGP disini saya mengungkapkan sebenarnya banyak potensi pekerjaan di bidang di rickside terutama jadi tidak tidak terbatas di oil and gas company saja cuman banyak kesempatan untuk pekerjaan di services company untuk beberapa slide ini ada pertanyaan sebelum kita maju ke drilling ricks kalau tidak ada kita berlanjut ke drilling ricks untuk sejarah drilling pertama kali sebenarnya dilakukan oleh apa namanya negara China di negara China itu mereka sebenarnya bukan masuk ke oil and gas baru-baru saja cuman justru yang pertama kali melakukan pengeboran yang secara apa namanya ekonomis gitu di abad ketiga untuk mencari minyak sementara kalau untuk di Indonesia itu sumur pertama yang di apa dikenal sebagai discovery oil itu adalah di sumur Telaga Tungkal itu letaknya di langkat Sumatera walaupun sebenarnya sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya sudah ada apa namanya pemboran yang dilakukan di beberapa tahun sebelumnya cuman yang pertama kali discovery adalah di sumur Telaga Tungkal jadi sudah cukup lama ya ininya apa namanya perkembangannya oke halo ada pertanyaan oke kalau tidak ada lanjut ke drilling rig type-nya tipe dari drilling rig ini sebenarnya dibagi menjadi dua antara lain adalah offshore atau laut lepas dan rig yang berada di darat atau rig onshore disebutnya rig onshore sendiri di sebelah kanan itu dibagi menjadi dua ada conventional rig ada juga mobile rig yang mobile ini menggunakan biasanya menggunakan truck sehingga pergerakan mobilitasnya cukup tinggi seperti yang dipakai di Amerika sekarang ini untuk pengeboran shell oilnya sehingga mereka bisa menekan biaya operasi biaya pemborannya secara optimal kemudian contoh untuk offshore itu ada dua ada dua macam tipe yaitu bottom supported dan floating nanti kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa bottom supported dan floating itu bottom supported itu terdiri dari rig barge kemudian platform rig kemudian ada check up rig untuk floating rig itu ada semi sub dan drill ship contoh gambar yang di sebelah kiri itu adalah contoh dari drill ship ini kalau tidak salah ENSCO ENSCO 7 drilling contractornya adalah ENSCO nama rig DS7 untuk gambaran itu adalah kapalnya itu tiga kali luas lapangan bola karena kenapa dia sangat luas sekali karena untuk storage semua apa namanya logistik untuk keperluan pengeboran yang akan dilakukan begitu juga dia juga memiliki dua derik atau dua menara pengeboran jadi bisa melakukan dua dual simultaneus operation atau simops oke ini adalah contoh skematik dari masing-masing rig tersebut di sebelah kiri itu ada land rig yang berada di darat kemudian di laut yang dangkal di kedalaman 150 sampai dengan 200 meter itu bisa dipasang platform rig atau jackup rig ini adalah rig-rig yang menancap di dasar laut sehingga dia tidak bergerak sementara untuk rig-rig yang floating itu ada semi-rig dan drilling ship itu dia floating jadi sedikit bergerak bergerak walaupun dia ada anchor-nya ke bawah untuk pengeboran dan pengeboran ke dasar lautnya dengan kedalaman air laut bisa sangat dalam bisa sampai dengan 3000 meter atau 3 kilometer jadi sekarang bisa membedakan mana yang bottom supported dan yang floating untuk bicara lebih dalam lagi tentang satu rig itu walaupun dia di darat atau di offshore itu mereka sama-sama memiliki komponen yang serupa sebenarnya ini saya ambil contoh untuk di semisap yang di sebelah kiri ini adalah gambar dari semisap rig gambar kartun dari semisap rig untuk menaranya ini ada disebut sebagai derik kemudian bangunan putih ini adalah bangunan tempat accommodation room dimana kita tempat tidur atau tempat kantor kemudian yang hitam-hitam panjang ini disebut dia storage semua drill pipenya atau pipa pengeborannya nanti bagian-bagian lainnya akan kita bahas detail berikutnya ini juga ada yang menarik adalah yang kuning ini yang dua biji ini adalah safety boot dimana kalau misalnya kita dalam keadaan terpaksa kita harus masuk ke dalam boot ini dan dia bisa diluncurkan langsung keluar dari rig untuk membebaskan diri dari misalnya ada terjadi bencana atau terjadi kebakaran di rig kemudian yang di sebelah kanan itu adalah skematik dari rig dan sumur yang dibor yang di atas ini adalah rig ini di lepas pantai jadi ada yang menyambungkan antara rig dengan sumur itu disebut dengan riser kemudian di dasar laut itu dipasang namanya ada blowout preventer blowout preventer sesuai dengan namanya dia mencegah terjadinya blowout atau ledakan atau kebakaran diakibatkan dari influx fluida dari lapisan batuan yang di bawahnya kalau sewaktu kita mengebor kenapa kita menghindari influx itu padahal sebenarnya kita kan mencari minyak nah tapi disini pas waktu pengeboran itu kita justru menghindari adanya influx nanti setelah pengeboran selesai ada session namanya session completion nah disitulah baru nanti hidrokarbon baik itu minyak atau gas itu baru sengaja dikeluarkan keluar tapi dengan sudah diinstal diinstalasi yang aman untuk dikeluarkan hidrokarbonnya sumur sendiri terdiri dari konduktor casing sebenarnya ini nama-nama ini sebenarnya pipa-pipa aja cuman ini sekedar jargon aja ada konduktor casing ada surface casing kemudian ada intermediate casing ada production casing itu untuk memilah-milah sesuai dengan fungsinya cuman semuanya ini adalah pipa besi sebenarnya kemudian borehole itu adalah lubang bore yang kita buat di rig komponen itu lebih kurang terdiri dari lima bagian komponen antara lain adalah power system atau tentang apa namanya engine kemudian ada hoisting system atau sistem pengangkatan atau sistem pengangkatan atau penurunan gitu ya terus ada rotating system yang memutar nanti mata bore sebagaimana kita bayangkan ya kalau misalnya kita ngebor kan itu kan kita berarti kita harus mata bornya harus pertama adalah ditekan ada mesinnya terus kemudian dia bisa ditekan kemudian dia bisa dikutar dan untuk pembuaran di minyak dan gas ini seperti ini juga dia membutuhkan sirkulasi untuk mengeluarkan apa namanya nanti kita kita bahas circulating system kemudian ada control and measurement system juga yang akan kita bahas di kali ini oke untuk power system sendiri atau engine rig itu bisa bermacam-macam tergantung dari besaran rignya ada yang dari 500 horsepower 750 1000 1500 2000 tergantung dari besaran rig dan seberapa jauh kemampuan kita untuk mengebor ke dalam formasi disini ditampilkan dengan engine yang warna kuning ini yang didekat dengan menara ini itu adalah tentang power system oke berikutnya adalah hoisting system atau disebut kalau bahasa indonesianya itu sistem pengangkatan atau sistem pengerekan yang apa namanya yang penting disini yang di highlight adalah traveling block traveling block itu adalah dia yang nanti akan terhubung dengan drill pipe-nya atau pipa pengeborannya nanti pipa pengeborannya akan tersambungkan di bawahnya dan dia nanti akan ditarik oleh crown block ini yang terhubung ke drilling line jadi dikerek diangkat atau diturunkan dengan cara seperti itu itu ini kalau di gambar yang sebelah kanan itu ini adalah si draw works-nya yang kuning kemudian kemudian di bawahnya ini ini adalah si pipa pengeborannya jadi kita sambungkan si draw works ini dengan pipa pengeborannya kemudian kita tekan ke bawah begitu juga nanti dengan sistem rotating dan circulation sehingga dia bisa melakukan pengeboran ke bawah oke ini yang sebelah kanan yang garis-garis ini ini adalah rangkaian dari drilling pipe drilling pipe-nya ya so far ada pertanyaan mungkin atau terlalu cepat ininya oke berikutnya saya akan membahas tentang rotating system rotating system itu apa namanya sekarang ini kita punya sistemnya dengan TDS atau top drive system yang di sebelah kanan ini dimana dia akan menyambungkan si pipa yang dari draw works tadi itu kemudian dia akan disambung dengan si top drive system ini sehingga dia punya kemampuan untuk berputar si pipanya sehingga kalau dia berputar mata bor di bawah itu akan berputar juga sehingga bisa melakukan pengeboran kemudian circulating system circulating sistem itu sebenarnya sewaktu kita mengebor di bawah ini ini adalah mata bornya atau disebut juga dengan bit itu dia akan menghancurkan dari batuan 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 ini dia harus ada media yang membawa ke atas sehingga diperlukanlah adanya lumpur pemboran atau disebut juga dengan drilling mat mat lumpur di sini ditandai dengan warna hijau warna hijau itu dia ketika lumpur pemborannya keluar dari si pip terus dia akan keluar masuk ke dalam shell shaker dimana dia akan memisahkan antara batuan yang terhancurkan tadi atau disebut juga dengan cutting dan juga dengan lumpur pemboran lumpur pemborannya sendiri setelah di sini sudah dipisahkan dia akan masuk ke suction pit dari suction pit dia dipompa kembali masuk ke dalam sumur jadi masuk ke dalam flow line masuk ke dalam suction line ke stand pipe masuk lagi ke dalam pipa pemborannya dan itu terus sepanjang kita pengeboran dia akan tersirkulasi seperti itu nah lumpur itu lumpur pemboran itu jadi fungsinya itu adalah untuk membalance antara formation pressure supaya formation pressure itu seperti yang kita bahas tadi jangan sampai formation pressure itu melebihi dari tekanan dari lumpur kita sehingga menghindari adanya influx dari formation selain itu juga lumpur pemboran itu gunanya adalah untuk sebagai semacam pelumas atau lubrikit dan untuk mendinginkan dari drilling bit selain itu lumpur juga digunakan untuk men-transport cutting yang tadi yang batuan yang sudah terpecahkan tadi untuk dibawa ke atas begitu juga cutting itu akan berasosiasi dengan gas atau liquid yang ada di dalam batuan tersebut kemudian lumpur pemboran atau mat juga akan mengontrol misalnya ada deformasi atau dari formasi batuannya misalnya terdiri dari batu lempung yang kemungkinan swelling karena kita akan menghindari adanya swelling itu karena swelling itu dia akan menjepit si pipa pemborannya nanti akan menyebabkan kesulitan dalam pemboran proses pemboran kemudian lumpur juga akan apa namanya exert dari force untuk mengkontrol dari aliran formation fluid supaya tidak masuk ke dalam lubang pemboran kita hal-hal ini yang kita hindari supaya tidak ada influx tadi influx itu maksudnya cairan atau fluida yang dari formasi masuk ke dalam lubang pemboran karena jika itu influx itu terjadi kan dia terdiri dari hidrokarbon yang mudah terbakar sehingga resikonya potensinya akan menyebabkan di permukaan di mana bertemu dengan oksigen dia akan menyebabkan terbakar si si siapa namanya mudah terbakar hidrokarbonnya nah ini salah satu contoh yang sangat mengerikan pas waktu terjadi blowout hal ini terjadi di Gulf of Mexico di Amerika yang didokumentasikan di dalam film Deepwater Horizon di Mokondo blok Mokondo miliknya BP ini di mana blowout itu terjadi 11 orang meninggal di jadi memang dan karena susah untuk melarikan diri dari tempat di lepas pantai seperti ini dari tipenya sendiri lumpur pemboran itu dibagi menjadi dua yaitu adalah water basemat dan oil basemat secara namanya water basemat itu adalah lumpur dengan dasar air dengan menggunakan dasarnya air kemudian oil basemat adalah lumpur dengan menggunakan minyak apa pro and cons dari masing-masing apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe lumpur tersebut itu kalau untuk water basemat dia lebih murah karena dia dari air dan tapi kelemahannya dia mudah menyebabkan batu lempung kalau kita bertemu dengan batu lempung itu akan terjadi swelling atau mengembang sehingga nanti akan menyebabkan permasalahan sewaktu kita melakukan pengeboran untuk oil basemat kelebihannya dia bagus untuk temperatur yang tinggi kemudian bagus kebalikannya dari water basemat dia bagus untuk pengeboran di batu lempung karena tidak menyebabkan swelling menyebabkan thin mud kick intinya mengurangi resiko terjadinya permasalahan sewaktu pemboran kemudian dapat digunakan ulang dan dia adalah pelumas yang bagus sementara kelemahannya pertama adalah di di kategorikan sebagai toksik atau beracun limbah beracun sehingga perlu penanganan khusus kemudian harganya juga lebih mahal pastinya karena dia menggunakan dasar bahan dasar minyak sewaktu pengeboran juga kita akan mempunyai kesulitan dalam mengidentifikasi influx formasi yang berupa gas karena gas itu soluble dapat bercampur dengan minyak juga kita kekurangannya adalah oil basemat ini kotor dan kalau kena kulit gatau yang terakhir adalah sistem mengenai kontrol dan measurement jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa pengeboran itu akan dilakukan dari sambungan sambungan pipa sambungan sambungan pipa ini terdiri dari satu join disebutnya join itu terdiri sekitar kurang lebih tidak sampai 10 meter atau ada yang 13 meter tergantung dari satu join itu sendiri dan dari join join ini akan disambungkan menjadi tiga join disebut juga satu stand satu stand ini panjangnya sekitar 28,5 meter atau sekitar 100 feet bagaimana cara kita menghitungnya ternyata menghitungnya itu adalah dengan dilakukan pengukuran secara manual dari masing-masing pipa ini panjangnya dari masing-masing pipa ini kita tahu berapa sehingga kita akan tahu berapa jauh yang kita bor ke dalam formasi di bawah itu selain itu juga ada apa namanya control atau measurement system itu yang sempat kita bahas tadi adalah BOP atau blowout preventer dia ada yang di surface BOP ya itu dipakai untuk di rig darat atau di rig-rig yang apa namanya laut dangkal sementara ada yang warna putih ini adalah subsea untuk kedalaman yang jauh lebih dalam dimana dia akan diletakkan di dasar lautnya makanya ininya lebih kompleks oke drilling operations sebelumnya mungkin saya break dulu untuk siapa tahu ada pertanyaan sampai sejauh ini gak ada oke kalau tidak ada kita lanjut ke well well types tipe-tipe dari sumur sendiri ada sumur wildcat ada sumur eksplorasi ada sumur appraisal itu tergantung dari jenis apa namanya tujuan apa sumur itu untuk apa untuk wildcat adalah bagian dari sumur eksplorasi dimana dia jauh dari sumur-sumur yang sekitarnya di bawahnya ada sumur eksplorasi dia sumur yang jauh dari sumur-sumur sekitarnya cuman masih ada beberapa sumur yang masih bisa kita jadikan sebagai korelasinya untuk appraisal well itu adalah untuk digunakan untuk menilai dari karakteristik dari penyebaran dari hidrokarbon akumulasi pengembangan lanjut dari tahap eksplorasi nah setelah tiga jenis sumur ini dilakukan kita akan melanjutkan jika confirm discovery akan melakukan development wells dimana disitu kita akan menentukan dimana titik batas dari produksi reservoir tersebut untuk disposal well adalah untuk membuang karena kita kadang juga dalam pengeboran itu selain hidrokarbon juga ada apa namanya air memproduksi sumur tersebut memproduksi air sehingga air tersebut kita buang sengaja dengan mengebor satu sumur tertentu water atau gas injector atau injector well itu adalah untuk menginjek satu formasi satu reservoir untuk mempertahankan tekanan dari reservoir tersebut sehingga kita bisa inject dari arah yang lain berupa sumur injeksi itu berupa air atau berupa gas untuk mempertahankan reservoir pressure-nya storage well adalah untuk menyimpan hidrokarbon sumur-sumur yang tidak diproduksi cuma justru kebalikannya adalah dia untuk menyimpan sumur hidrokarbon dari tempat lain well profile umumnya untuk sumur eksplorasi itu bentukannya adalah sumur vertikal kenapa karena kita untuk eksplorasi kita try as simple as possible keep it simple kemudian untuk sumur-sumur yang sudah tahapan pengembangan atau development itu bisa berbentuk dalam bentuk S-shape seperti ini atau J-shape kemudian juga bisa horizontal horizontal dia akan mengikuti dari apa namanya formasi batuan yang memproduksi hidrokarbon dalam prosesnya ini disebut juga dengan geosteering untuk mengikuti si lapisan hidrokarbonnya untuk yang lebih complicated atau lebih rumit lagi ada multilateral well di mana di satu sumur itu di bawahnya itu akan ter ter belah menjadi beberapa sumur yang lain terbagi menjadi beberapa sumur yang lain itu ya oke nah untuk istilah-istilah yang sering digunakan itu adalah rotary table yang sering digunakan mungkin di dalam petro-physical analysis di log headernya itu ada tulisan rotary table elevation RTE itu yang dimaksud adalah dari drill floor di mana si logging tool itu diset sebagai zero tool ke apa namanya ke dasar tanahnya atau kalau di laut itu dari drill floor sampai ke muka air laut itu adalah RTE kemudian ground level itu adalah untuk di darat di mana ground level itu adalah ketinggian daratan dari muka air laut itu adalah ground level atau GL muka air laut disebut sebagai juga minsi level atau MSL itu yang membedakan antara RTE yang ada di laut dan yang ada di darat kemudian untuk istilah-istilah penamaan kedalaman itu disebut ada TMD adalah total measure depth jadi adalah panjang lubang pemboran dari atas sampai ke TD TD itu adalah total depth kita itu berapa panjangnya disebut sebagai dengan TMD sorry true measure depth kemudian ada DVD atau true vertical depth itu adalah dari apa namanya lantai pemboran diproyeksikan secara vertikal ke TD jadi kalau TMD ini dia mengikuti lubang pemborannya panjangnya kalau TVD itu proyeksi vertikal sehingga kalau TMD pastinya akan lebih panjang daripada TVD untuk TVD sub-C ini atau TVD-SS atau TVD sub-C itu adalah kedalaman dari muka air laut sampai dengan TD proyeksi vertikalnya itu antara lain yang perlu kita ketahui dan sering dipakai di dalam log analisis istilah-istilah tersebut TMD DVD PVD sub-C RTE ground level semoga dengan sekarang kita bisa tahu bisa membedakan oke ini yang ini dan ini yang itu untuk well projection ini dilihat dari bird eye view gitu ya kalau kita proyeksikan secara horizontal itu dengan arah easting dan northing dari arah northing itu ke arah sumur itu disebut sebagai dengan azimut kemudian yang warna biru ini adalah apa namanya trajectory kita yang warna biru adalah trajectory kita kemudian ini apa horizontal displacement adalah titik dimana proyeksi secara langsung dari titik pembuaran di wellhead di permukaan sampai ke titik dimana titik tersebut yang kita inginkan jadi yang kita ingat-ingat adalah disini adalah azimut kemudian juga ada departure 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 nya berapa datum datum adalah apa namanya yang sering kita bahas tadi yang kita pakai di log analysis antara lain KB juga KB itu keli busing itu sebenarnya sama dengan rotary table cuman ini istilah jaman dahulu karena jaman dahulu pakainya model yang keli busing instead of apa namanya rotary table ini seperti yang kita bahas tadi ya apa kalau ini detailnya oke sekarang kita bicara mengenai well sequence well sequence itu pertama adalah kita mengebor sampai ke kedalaman tertentu sampai ke kedalaman tertentu misalnya dari dari surface kita bor sampai kedalaman tertentu sampai kedalaman sini kemudian trip the drill string maksudnya dikeluarkan lagi drill stringnya itu pengeborannya kemudian kita akan running casing casing atau selubung pipa sampai kedalaman tertentu misalnya sampai di sini setelah itu kita melakukan pengerjaan cementing di semen di sampingnya ini di semen semuanya dipompa dari dalam keluar ke semen terus setelah di semen kita tes apakah semen tersebut bagus atau tidak kalau misalnya semennya jelek itu bisa mengakibatkan fatal yang seperti yang di gambar yang tadi itu yang apa namanya proyek Mokondo tadi itu itu salah satu apa terjadinya setelah proses pengerjaan semen waktu itu jadi setelah sudah semen kita repeat lagi sekuensinya untuk ke section yang lebih dalam misalnya ke zona intermediate sama juga jadi kita ngebor ke intermediate kemudian kita cabut mata bornya kemudian kita running casing lagi ke dalam setelah running casing sudah di set pompa semen lagi pompa semen sampai ke sini sampai ke casing yang sebelumnya setelah itu dites lagi sudah selesai diulangi lagi sampai ke section ke final td kita itu ya ininya oke sampai di drilling operation ada pertanyaan ini saya curiganya kalau diem semua takutnya tidur karena jam-jamnya ini iya mungkin saya izin bertanya Pak kan tadi sudah dijelasin kalau misalkan drilling itu nggak sekaligus langsung menuju ke reservoirnya begitu Pak nah saya yang ingin saya tanyakan itu kapan kita harus berhenti untuk casing dulu dan kapan kita harus lanjut terus gitu Pak jadi ada sebenarnya ada apa namanya tergantung professor profile kita pertama kita akan nge-set masing-masing casing itu sayangnya tidak ada di slide ini sebenarnya di situ ada batasan-batasannya kenapa kita set casing di situ karena kalau misalnya terlalu dalam ditakutkan nanti kita fracture pressurnya sudah tidak memadai lagi sehingga kalau fracture pressure dari formation itu lebih tinggi nanti ditakutkan nanti akan terjadi pecah formationnya pecah istilahnya seperti underground blowout itu karena misalnya kita set casing terlalu dalam itu jadi geomechanics tadi lah batasannya itu begitu mas Ananda baik terima kasih Pak kalau tidak ada kita masih ada waktu untuk bicara tentang matlogging sebelumnya mohon maaf Pak Nuki apakah ini speednya terlalu kencang cepat atau gimana mungkin Pak Nuki yang lebih berpengalaman karena takutnya ini sesuatu yang apa namanya harus dibayangkan sama teman-teman sekalian disini sementara saya kalau misalnya terlalu cepat dan terlalu banyak istilah yang muncul malah jadi bingung gitu ya oke kalau tidak ada kita lanjut ke apa namanya matlogging matlogging apa scope of worknya adalah dia memprovide perhitungan segala jadi matlogging ini sebenarnya adalah istilahnya jantungnya dari semua operasi diri karena dia memprovide menyediakan semua perhitungan measurements gitu ya terus geological sample termasuk juga drill cutting itu yang pecahan batuan yang kita ambil dari sumur sumur pemboran kemudian juga dia menghitung juga drilling dan parameter dari lumpur pemboran jadi semua perhitungan itu dilakukan oleh matlogging banyak geologis well set geologis atau operation geologis itu backgroundnya adalah dari seorang matlogger karena disinilah semua operation dari rig itu bisa dipelajari gitu ya kemudian dia intinya adalah mengkolek dan memonitor semua data dari sumur antara lain drilling data kemudian data lumpur atau mat data dan gas equipment menghitung gas besaran gas yang keluar dari sumur dan juga menganalisa dari drill cutting nah ini adalah sensor-sensor yang ada di rig yang milik matlogging jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya sensor-sensor yang harus dimonitor pada saat yang bersamaan sehingga kita bisa memonitor bahwa sumur itu dalam keadaan aman dan efisien ada sensor standby pressure ada RPM nanti mungkin bisa dilihat lagi detailnya karena ini terlalu banyak kalau dijelaskan satu-satu dari semua sensor ini intinya di matlogging itu hampir semua activity kegiatan itu dimonitor dengan sensornya dari matlogging matlogging data itu adalah ada yang real-time data dibagi menjadi real-time data ada juga yang lag time atau delay data apa bedanya real-time data kalau real-time data yang kita dapatkan langsung seperti kecepatan pengeboran atau rate of penetration itu kan kita dapatkan langsung terus berapa berat beban yang kita aplikasikan terhadap mata bor disebut juga dengan weight on beat itu juga kita dapatkan langsung saat itu juga berapa bebannya nah sementara kalau untuk lag time itu adalah kenapa ada delay karena delay-nya adalah kalau kita lihat di sini ini pas waktu kita ngebor melakukan pemboran itu waktu yang diperlukan dari apa namanya gas yang apa namanya drill cutting yang bercampur dengan gas yang ada dari matabit ini yang akan dibawa dengan media si lumpur pemboran tadi sampai ke surface waktu yang itulah yang disebut sebagai delay time-nya jadi lag time itu adalah waktu yang diperlukan untuk lumpur lumpur pemboran itu dari beat hingga ke permukaan itu itu adalah lag time nah untuk penghitungan lag time-nya nanti dilakukan juga oleh matlogging dengan menghitung berapa volume ini berapa volume lubang pemboran terus berapa kecepatan pompanya debit pompanya ini kecepatan si alirannya sehingga dengan volume dan kecepatan itu akan secara teoretical akan kita bisa hitung berapa waktu yang dibutuhkan dari bawah sampai ke atas nah tapi di dalam actualnya kadang-kadang tidak sesuai dengan teoreticalnya kenapa karena di lubang itu kadang-kadang terjadi pembesaran lubang misalnya seperti ini terjadi pembesaran lubang di bagian claystone atau di shellnya sehingga waktu kita menghitung secara teoretical lubang itu ukurannya tertentu seperti garis merah ini tapi pada actualnya lubang itu ternyata mengikuti pembesaran seperti ini sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai kepermukaan jauh lebih lambat daripada waktu yang seharusnya itu kalau di case yang pembesaran lubang di sebaliknya juga jika lubangnya itu mengecil karena terjadi swelling tadi ya misalnya kita drilling dengan water basement sehingga si claynya ini swelling itu waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih cepat daripada teoretical ini sebenarnya pertanyaannya adalah kalau kita ngebor itu log apa yang yang apa namanya yang yang akan bisa merepresentasikan dari pemboran pas saat itu juga apakah dari logging data atau yang lainnya tapi justru jawabannya adalah cutting kenapa cutting karena sampai sekarang itu tidak ada alat yang bisa mengenali apa namanya apa yang kita bor di ujung bit di ujung bit umumnya melakukan pendekatan-pendekatan petrofisical analisis atau log analisis itu adalah melalui sensor yang letaknya di di atas bit kadang-kadang jaraknya cukup jauh dari bit nah yang ada di bit sendiri itu kita bisa analisis dari cutting dari apa namanya analisa deskripsi cutting oke untuk preparation preparationnya itu kita pertama ada tahapan unwashed sample dimana semua cutting itu yang belum kita cuci kita kumpulkan kemudian kita aduk sehingga merepresentasikan dari satu kedalaman tertentu setelah itu ada tahapan juga wash sample dimana kita cutting tersebut kita cuci untuk analisa deskripsi cutting yang akan dilakukan oleh baik itu matlogger atau geologis urutan cutting description ini sepertinya bagi teman-teman yang punya background geologi itu seperti apa mirip dengan di sedimentologi gitu ya cuman di beberapa company memang ada urutannya supaya identifikasinya itu runut seperti misalnya di rock type nya berapa persen kemudian warnanya kekerasannya apakah ada fracture atau texture grain size sorting angularity sphericity matrix cementation terus accessories atau ada fosil kemudian visual porosity dan hydrocarbon indication atau oil show hal-hal ini yang akan kita tulis semasa kita mendeskripsi dari batuan makanya kalau mungkin sekarang ada teman-teman yang masih aktif di kemahasiswaan masih aktif di mahasiswa jadi sewaktu pelajaran sedimentologi hal ini sangat berguna sekali sewaktu nanti dipakai untuk bekerja nanti yang diperlukan dalam deskripsi cutting adalah pertama adalah konsisten bagaimana kita membantu konsisten itu adalah dengan caranya memakai bantuan komparator kemudian selektif juga homogenius maksudnya kita menggunakan standar apa namanya penamaan yang dimengerti oleh orang pada umumnya atau ditetapkan dari company kemudian yang paling penting adalah be accurate dan be concise maksudnya dia penamaannya sesuai dengan mana yang dominan dari cutting tersebut kemudian ada detailnya juga tapi juga harus tetap tidak terlalu bertele-tele jadi be concise gitu ya ini contoh komparator yang kita pakai untuk menghindari subyektivitas subyektivitas kita dalam apa namanya mendeskripsi cutting karena dengan adanya komparator yang selalu kita bawa itu di dekat mikroskop berapa persen kemudian bentukannya seperti apa warnanya seperti apa itu relatif akan lebih terkontrol daripada kita menggunakan semata-mata mata kita gitu karena mata kita kadang-kadang kalau misalnya sudah lelah ininya sudah jadi sangat subyektif cutting description di cutting shape kita bicara tentang cutting shape itu ada cutting shape yang bentukannya amorphous jadi tidak memiliki bentuk yang tertentu ada yang blocky ada yang platy subficile kemudian kalau misalnya kita menemukan bentukan seperti ini agak miring cekung gini itu disebabkan oleh pressurized caving atau rontokan jadi menandakan bahwa pas waktu kita ngebor itu formasinya sudah mulai rontok nah ini dari deskripsi ini ini sangat membantu kita pas waktu menganalisa baik itu nanti di kantor atau di mana bahwa batuannya itu memiliki karakter seperti apa tapi ada juga bentukan-bentukan yang seperti ini yang seperti ter apa namanya tersisir gini itu diakibatkan oleh dari apa seretan dari bit dari mata board itu dia menyebabkan bentukannya spesifik seperti ini bit sendiri itu ada macam-macam ya itu ada pdc bit kemudian ada diamond bit jadi menggunakan diamond mata boardnya kemudian ada juga yang roller cone type dimana itu terdiri dari tiga buah cone ya nah bentukan dari cutting itu itu juga sangat berpengaruh karena mekanisme penghancuran dari masing-masing bit itu berbeda satu sama yang lainnya jadi kalau misalnya kita sedang job kita harus tahu jenis bit yang dipakai seperti apa sehingga kita tidak ter ter terdistract dalam deskripsi cuttingnya oke untuk cutting description untuk di batu lem bat di limestone maaf maaf Pak Tony iya silahkan ada ada yang bertanya Pak di kolom oh ya bagaimana eh bentar bagaimana kita tahu cutting yang potongannya berasal dari hasil caving terlebih bisa ada di kolom terlebih apabila potongan tersebut memiliki litologi yang tidak jauh berbeda dengan kumpulan potongan lainnya dan bagaimana cara kita mengetahui bukti ada hidrokarbon pada deskripsi apabila hidrokarbon berupa gas mengingat cukup sulit melihat gas dibandingkan dengan minyak oke yang pertama adalah mengenai apa tadi mengetahui caving itu cutting caving ya oke caving bagaimana kita bisa mengidentifikasi caving karena kalau caving itu dia apa namanya bentukan dari cuttingnya itu akan berbeda seperti ini jadi misalnya di umumnya itu kita punya bentukan cutting itu blocky atau sub blocky atau pletty gitu ya tapi tiba-tiba kita menemukan bentukan yang seperti cekung gini nah di 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 situlah di di situlah kita apa namanya mulai harus waspada bahwa ini menandakan bahwa formasi batuannya sudah mulai runtuh gitu itu yang mengenai ini kena apa namanya dia itu adalah biasanya bentukannya seperti ini adalah dari si batu lempung ya dari claystone atau dari shell-nya yang akan membentuk bentukan dari pressure caving ini gitu itu mas eddy itu yang pertama ya terus kemudian untuk yang kedua itu adalah tentang hidrokarbon ya iya pak yang hidrokarbonnya bagaimana kita membedakan gas itu berasal dari formasi atau bukan ya nah kita bisa membedakan gas itu dari formasi atau bukan ketika kita plot gas data itu ya jadi di plot nanti akan ada baseline-nya nah ketika baseline-nya itu di plot jadi seperti garis lurus itu adalah disebut sebagai background gas ketika kita ngebor di suatu formasi dimana lebih jauh lebih tinggi dari background gas-nya makanya itu adalah gas yang berasal dari formasi tersebut gitu gitu mas jadi jadi intinya kita plot di background gas-nya dulu setelah itu kita baru tahu ada oh ada peak gas di kedalaman sekian gitu mas Tony kelihatannya bahkan ditanyakan bagaimana mengidentifikasi gas apakah tadi sudah dibahas itu tentang operasinya minyak akan terlihat dalam cutting itu ada di kolom chattingnya dia oh maaf mas saya ini agak gap-tek yaudah kayak gitu jadi dia tanya bagaimana mengidentifikasi gas karena tidak mudah terlihat gitu sementara kalau minyak menurut tanya itu akan terlihat pada cutting oke baik-baik jadi soal operation juga tentang gas baik-baik mas jadi untuk gas itu kita ada sensor gas yang kita pasang di bentar kita balik lagi ya nah disini jadi nanti ada sensor gas gas yang akan ditempatkan di atau disini ada sensor gas yang nanti ditempatkan di flowline sini di flowline sini jadi gas yang keluar disini akan terdeteksi oleh gas sensor yang terbaca di flowline dari flowline ini ini akan tersambungkan ke matlogging unit ya ke matlogging unit jadi nanti akan dibaca disitu jadi itu ininya cara mengidentifikasi gasnya itu jadi ada satu gas sensor namanya itu bisa macam-macam apakah itu reserval atau constant volume digaser atau macam-macam itu nanti akan disambungkan dengan matlogging unit dan dibaca oleh si matlogging begitu mungkin Pak Nuki ea Marcel itu kalau untuk yang guest tadi yang seperti kita barusan bicarakan nah sekarang kita berbicara tentang oil show dimana oil show itu kita punya apa batasan untuk punya standar gitu untuk untuk mendeskripsi oil show pertama dari odornya atau baunya pertama kita bagaimana deskripsi hidrokarbonnya apakah ada baunya kuat atau tidak gitu ya kemudian kita cek fluorescensnya cek fluorescensnya kemudian juga kita cek agregatnya dalam fluoroscope itu apakah seperti apa agregatnya didescribe kecepatannya bentuknya dan intensitas serta warna dari fluorescensnya tersebut terus yang poin nomor empat adalah kita menggunakan larutan solvent untuk mendeskripsikan adanya residual ring bagaimana intensitasnya ketebalan dari residual ring itu terus warnanya juga kemudian juga kita deskripsikan di bawah cahaya langsung di natural light jadi bukan di bawah fluoroscope saja bukan di bawah fluorescence saja cuman juga di natural light itu langkah-langkah oil show description bisa kita lihat di sini contohnya misalnya langkah-langkahnya seperti apa ini contoh foto dari oil show description misalnya dry gas itu umumnya tidak ada fluorescence kemudian untuk kondensate warnanya itu putih sampai putih kebiruan dan sesuai dengan derajat API-nya juga biasanya merepresentasikan warna yang tertentu maksudnya terbalik sorry warna tertentu merepresentasikan dari derajat API-nya jadi 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 misalnya semakin gelap semakin gelap dia API-nya pun semakin kecil simpelnya seperti itu oil show oil show description misalnya tidak semuanya berasal dari oil show kadang-kadang beberapa mineral itu memiliki natural fluorescence jadi kita harus tahu juga membedakan mana yang yang berasal dari minyak yang dari formasi atau itu dari mineral yang dari batuan disini ada masing-masing contohnya seperti apa sehingga membantu kita untuk menentukan apakah itu berasal dari formasi atau berasal dari mineral kemudian blooming dan streaming itu juga apa namanya menandakan apa sebagai apa menandakan API dari masing-masing formasinya juga dari sampel kontaminasi yang ini juga harus dicek dengan mat engineer mat engineer apa namanya apakah dia memasukkan memasukkan barang-barang kontaminan ke dalam lumpur pemborannya atau tidak sehingga itu kadang-kadang membingungkan kita dalam penentuan oil show padahal sebenarnya itu adalah kontaminan berasal dari bukan dari formasi tapi dari yang kita masukkan ke dalam lumpur pemboran banyak macam ini ya nah ini adalah fluoroskop contoh dari fluoroskop jadi bagaimana kita membedakan nah kalau tadi kan bagaimana kita membedakan antara gas nah sekarang bagaimana kita membedakan antara oil oil tapi kita drilling dengan menggunakan oil basemat bagaimana caranya itu adalah dengan kita menaruh sampel dari oil basemat itu ke dalam si fluoroskop tersebut sehingga kita akan selalu tahu mana yang sampel yang berasal dari oil basemat atau sampel yang dari formasi kita akan bisa membedakan mana yang ini yang agak sulit karena oil basemat itu biasanya API-nya adalah kecil atau warnanya agak gelap sehingga kalau misalnya kita menemukan formasi dengan API yang kecil juga bentukannya agak intriguing agak susah untuk dikenali oke drilling parameter untuk drilling parameter sepertinya akan saya skip saja karena di sini terlalu banyak informasi yang harus di digest dari log-log ini intinya saya ingin menunjukkan bahwa di dalam matlogging itu kita memonitor semua sensor-sensor tersebut ini ke dalam bentuk kurva-kurva dari kurva-kurva itu kita bisa mengidentifikasi misalnya ada anomali atau kelainan-kelainan dari yang seharusnya misalnya saja kita memonitor dari standby pressure-nya misalnya ada perubahan nah itu nanti impact-nya seperti apa mungkin itu di waktu yang lain mungkin akan kita bahas karena sekarang waktunya cukup terbatas begitu juga misalnya ada antara ROP dengan apa namanya gamma ray kita ada bisa dipakai atau enggak gitu ininya ini background guest kita background guest kita yang apa namanya yang seperti tadi yang ditanyakan tadi itu misalnya dia mengikuti garis di shield-nya akan kecil sementara nanti akan ada peak-peak gas ini nah namun demikian jika terjadi shifting kita harus waspada bahwa ternyata apa namanya shifting-nya itu di 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 diakibatkan oleh salahnya pas waktu perhitungan lag time yang kita sempat bahas tadi itu oke kick dan blowout kita tadi sempat membahas tentang blowout yang terjadi di deepwater horizon sekarang perdefinisi itu kick itu adalah influx dari fluida dimana influx tersebut masuk ke dalam sumur dengan kuantitas yang cukup sehingga menyebabkan fluida tersebut keluar dari lubang pemboran nah kalau cuman keluar saja itu dinamakan dengan kick nah kalau blowout itu kick yang sudah tidak terkontrol sehingga dia menyebabkan adanya kebakaran itu disebut sebagai blowout yang tidak terkontrol seperti yang tadi yang gambar yang sebelumnya ini juga di rig yang sama di deepwater horizon di matlogging sendiri kita bisa menganalisis adanya deteksi dari kick tersebut antara lain dari flowout dari sensor-sensor berikut ini misalnya sensor flowoutnya increase atau naik kemudian ada kenaikan di tempat lumpur atau pit kemudian adanya aliran sewaktu kita matikan pompa karena seharusnya sewaktu kita matikan pompa tidak tidak ada aliran kemudian terjadinya kecepatan perubahan kecepatan secara signifikan pada kecepatan pengeborannya hal itu menandakan bahwa kita memasuki zona yang porous yang sangat porous kemudian pump pressure ada pertanyaan lagi pak dari Lutvan dari Lutvan di kolom chat dia bilang bagaimana pada pengeboran geotermal yang sering loss atau drilling fluid kita banyak kehilangan apakah ada potensi kick dan bagaimana mitigasinya kalau banyak loss di geotermal seperti itu untuk yang geotermal terus terang saya belum berpengalaman banyak di geotermal malah tidak berpengalaman di geotermal cuman intinya kalau kita bore itu baik di oil and gas itu intinya kalau misalnya kita bisa saja tetap memompakan fluida ke dalam walaupun nanti dia akan mengalami losses kita tetap pompakan fluida itu ke dalam jadi nanti di atas itu akan ada kolam kolam fluida yang akan kita pompakan ke dalam itu walaupun akan mengalami losses nah yang kita pompakan ke dalam itu beratnya harus lebih dari formation pressure yang dari formasi jadi intinya begitu itu disebut sebagai blind drilling jadi blind drilling itu dimana kita drilling ya ngebor cuman kita tidak ada apa namanya balikan atau return namanya ya gak ada return yang naik ke atas itu yang 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 bisa saya sampaikan bagaimana untuk Mas Lutvan apakah udah jelas bisa dilanjutkan Pak oke jadi karena sekarang sudah pukul setengah tiga pas berarti ininya apa namanya kita akhiri presentasi dari saya dan sekarang saya kembalikan kepada Mas Edy sebagai moderator silahkan Mas Edy oke karena pemaparan udah selesai dan sekarang udah pukul setengah tiga juga dibuka sesi diskusi atau tanya jawab baik untuk peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan namanya di kolom chat sebelum bertanya atau langsung aja hidupin mic untuk nanya untuk Pak Nuki sendiri apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari sesi webinar sebelumnya Pak Nuki terima kasih Edy ya komentar saya spontan langsung memang ini harusnya jangan hanya satu kali ini atau ini biasanya berikan dua hari memang jadi kalau lengkap dengan latihan-latihannya ya tapi paling tidak ini memang materinya kan baru sampai matlogging saya kira bagian yang berikutnya rest itu adalah cukup penting juga dan memang kita membutuhkan apa artinya saya paling tidak sangat membutuhkan sharing session yang dari Mas Tony yang memang sudah banyak memiliki pengalaman di dalam operation ini jadi saya kira nanti deh kita bicarakan memang mungkin perlu ada sesi sesi keduanya kalau tidak keberatan Mas Tony siap Mas siap insya Allah siap sama Pak Anoke saya harus siap terima kasih ya ya jadi ya tapi karena tadi di depan saya belum sempat ini ya jadi memang saya terima kasih sekali saya kira ini sesuatu yang memang tidak bisa tergantikan jadi artinya kami yang dari apa staf pengajar yang di kampus tentu tidak bisa mengisi bagian-bagian yang bukan hanya banyak insightnya tetapi juga memang secara nyata merupakan experience space gitu ya jadi sementara kami di kampus kan gak punya sumur gak punya ini belum pernah well sighting belum pernah terlibat dalam operation dan kalaupun kemudian sempat mengikuti beberapa apa berada di terlipat di dalam operation sebagai witness saja jadi witnessing jadi tidak pernah betul-betul merasakan atau punya pengalaman dalam operation jadi saya kira ini sangat penting terima kasih sekali mas Tony oke dah silahkan pertanyaan dulu nanti kita tentang itu bisa kita di bagian lain baik Pak Nuki terima kasih banyak loh Pak Nuki terima kasih mas Tony oh iya sekedar melanjutkan pertanyaan yang tadi yang di geothermal tadi itu memang di beberapa kasus memang kita harus combat dengan losses jadi combat dengan kick dan losses jadi pas waktu losses kita pompa terus begitu kick kita tutup BOP-nya terus kita ngebor lagi berapa meter kick lagi loss lagi gitu aja terus apa namanya baik itu di geothermal ataupun di oil and gas juga ada beberapa case yang seperti itu ini tadi pertanyaan dari Luthvan ya oke Pak Tawani ada itu lagi ada pertanyaan lagi dari Mas Luthvan juga tentang lot nah katanya karena seperti yang saya tahu lot itu sekitar 3-5 meter sebelum membor ke section terus berikutnya agar mengetes apakah drilling fluid kita loss atau tidak apakah lot 3-5 meter itu dapat mewakili kondisi kedalaman berikutnya karena lot 3,5 meter itu menurut saya terlalu kecil oke sebelumnya saya mau discuss dulu tentang lot itu sebenarnya kepanjangan dari leak of test leak of test itu adalah kita test integrity dari formation batuan tersebut kenapa kita ngebor 3-5 meter itu itu adalah kita memastikan bahwa yang kita tes itu sudah formasi bukan semen itu satu jadi kita board dulu 3-5 meter itu deformasi nah kemudian kita ngebor panjang misalnya 1000 meter ke depan 1000 meter ke bawah 1000 meter ke bawah itu theoretically the weakest zone itu adalah zona yang paling atas atau dengan kata lain dekat dengan casing jadi tapi kita harus yakin bahwa zona tersebut adalah zona formasi bukan masih semen makanya kenapa kita board dulu sekitar 3-5 meter itu itu tujuannya untuk leak of test kalau leak of test itu sampai pecah kalau FIT atau formation integrity test itu dia belum sampai pecah jadi sampai kebutuhan yang akan kita perlukan saja untuk drilling matnya gitu gitu Mas Lutvan terima kasih dari Mas Lutvan apakah dari yang peserta lain ada pertanyaan atau saran atau diskusi yang lain bisa langsung open mic atau tulis di chat selamat siang selamat siang Mas Tony saya mau tanya nama saya Bintang semangat siang Pak Nuki saya dulu saya Bintang Pak ya ya Bintang selamat Alhamdulillah Mas Tony saya mau nanya Mas apa namanya apakah dari oil stain itu bisa nunjukin kualitas minyak ya Mas kan kalau misalnya dilihat ada yang bloomingnya dia cepat ada yang bloomingnya dia lama atau streamingnya dia lama itu bisa nunjukin apakah dia light oil atau heavy oil atau cuma nunjukin kalau dia itu ada oil show gitu aja Mas kalau light oil sama heavy oil itu bisa dilihat dari warnanya Mas Bintang jadi kalau yang tadi yang API nya derajat API nya lebih tinggi itu atau light oil itu warnanya lebih terang sementara semakin gelap semakin kecoklatan gitu ya itu derajat API nya lebih rendah atau lebih lebih ke arah dead oil gitu lebih heavy oil lah gitu itu untuk warna sementara untuk blooming itu menandakan si porosity dan permeability dari batuan tersebut ya ini ya kalau misalnya dia cepat berarti permeability nya juga relatif lebih bagus gitu oh jadi kalau yang blooming sama itunya tidak menunjukkan properti oil nya tapi lebih ke properti batuannya Mas iya iya betul lebih ke ini batuannya begitu kita keras nanti lebih ketahuan ininya apa namanya lebih ke batuannya betul sekali makasih Mas sama-sama oke selanjutnya untuk Mas Roni menunjuk tangan apakah ingin bertanya untuk Mas Roni Herdianto Assalamualaikum bahaya nih bahaya nih bahaya nih professor Mas Nuki tenang tenang Assalamualaikum sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh aduh kayak reunian ini ya enggak Om Tony mungkin di sharing aja apa namanya Mas Tony gimana sih situasinya sekarang lagi kalau jadi orang di lapangan itu challenge nya pengalaman Mas Tony gimana mungkin jadi hal-hal yang menarik buat diteritakan juga kan kelihatan tenang semua gitu sama apa iya betul sih maksudnya saya lebih sharing ke kondisi sekarang sih maksudnya sekarang itu cuman sedikit sekali rig yang beroperasi gitu apa namanya mungkin Mas Roni juga di apa melihat hal yang sama gitu dengan kondisi oil price yang drop dan kondisi covid 19 sekarang ini tapi hal itu juga terjadi pas waktu awal-awal saya apa namanya join dengan oil company gitu maksudnya pas waktu itu juga terjadi paceklik yang cukup lama dari tahun 90-an ke awal-awal tahun 2000-an sehingga ada gap of knowledge di situ jadi semenjak tahun 90-an itu tidak ada geologist yang masuk ke oil company sehingga pas waktu ada oil booming itu apa namanya seperti seperti agak kelabakan juga gitu ya oil company mengejar mengejar pemenuhan kuota orang yang bekerja yang bekerja gitu nah maksud saya adalah sekarang itu kita harus tetap keep positive thinking gitu kita gak tahu kedepannya apakah itu nanti industri mana yang akan naik jadi kedepannya kita lebih ini siap gitu dengan makanya saya appreciate sekali dengan apa namanya EAPG student chapter ITB ini yang masih mau membahas tentang well set geology dimana kondisi perminyakan sekarang relatifly agak berat gitu ya cuman kita harus tetap optimis lah intinya gitu karena ya kita gak tahu kedepannya apakah nanti tiba-tiba oil price naik terus rig tiba-tiba masuk banyak tiba-tiba butuh orang banyak itu kita juga gak bisa prediksi sebagaimana kita juga tidak bisa memprediksi bahwa kemarin oil itu bisa di bawah 0 USD gitu ya gitu mungkin mas Ronny thank you mas Ron thank you thank you ya kalau saya menambahkan sebagai orang tua apa apapun kemajuan yang ingin kita capai gitu ya dalam civilization maka ada peningkatan kebutuhan energi jadi sementara sekarang yang ready adalah oil and gas gitu ya jadi dan tidak ada orang yang mau kemudian terus terus kemarin isu ya harga minyak turun itu mungkin juga karena semua mengalami penurunan kebutuhan energi dengan situasi yang seperti ini tapi kalau ingin maju lagi ya memang dia perlu energi lagi memang kemarin saya juga baru ikuti sangat kuat keinginan kita untuk juga memberikan substitusi gitu ya tidak penggantian tetapi menambahkan saja gitu dari nuklir energi karena menuklir sekarang apalagi dengan thorium bukan uranium itu barangkali lebih safe gitu lebih segala macam gitu ya memang akan ada tetapi saya kira oil and gas juga punya beberapa kelebihan dibanding yang lain gitu ya sehingga ya tetapi betul juga Mas Tony jadi rekan-rekan yang di APG ini bahwa situasi seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya gitu ya ketika tidak terlalu banyak permintaan untuk sektor oil and gas tetapi kemudian betul juga Mas Tony ketika booming malah kita tidak siap dengan tenaga ahli atau orang-orang yang punya pengalaman dan juga mulai harus melihat bahwa seperti Mas Tony Mas Roni ini apa kesiapan kalian untuk global gitu ya kesiapan untuk global gitu karena apa mungkin tidak serta-merta tepat sama gitu ya artinya peningkatan kebutuhan tenaga ahli di dalam sektor ini di dalam negeri dibandingkan dengan di luar gitu ya jadi ada lapangan-lapangan yang dengan rate of production yang tinggi di Middle East sana saya kira juga merupakan kesempatan yang itu jadi harus siap juga untuk konteks yang terkait dengan kesiapan kita untuk global gitu ya ke global gitu ya ya betul tapi Mas Sony sekarang yang teknikal juga ini kalau masih boleh masih ada ada yang nanya lagi gak Eddie oh ya ini ada ada lagi yang nanya Pak Nuki kalau ada yang nanya silahkan baik-baik yang stuck pipe itu apakah apa namanya apakah pernah terjadi stuck pipe ya stuck pipe adalah salah satu hal yang sering terjadi ya maksudnya bukan sering pernah terjadi lah ya itu antara lain misalnya swelling disebabkan oleh swellingnya dari si batu lempung itu bisa atau misalnya stuck pipe dikarenakan apa perubahan dari inklinasi yang secara drastis gitu ya sehingga pas waktu kita cabut itu seret gitu disitu jadi gak gak bisa kecabut itu juga bisa nah kemudian bagaimana cara mengatasinya tergantung masing-masing penyebab stuck pipenya kalau misalnya stuck pipe misalnya karena differential pressure kita berarti turunkan lumpurnya sehingga lumpur antara formasi dan lumpur yang pemboran itu eh berat antara formasi dengan lumpur pemboran itu beratnya equal sehingga kita bisa menurunkan si apa namanya drill pipe tersebut atau menarik si drill pipe tersebut melepaskan dari stucknya kalau misalnya mechanical stuck pipe itu ya ada bisa dikasih pelumas macem-macem ininya apa namanya tapi kalau misalnya ternyata stuck partnya itu tidak bisa diatasi ya kita worst case-nya adalah kita potong drill pipe-nya kemudian kita sidetrack sidetrack itu artinya membuat lubang baru gitu gitu atau istilahnya kalau di di apa log-log yang beredar itu ST namanya sidetrack gitu ya gitu terus yang pertanyaan kedua di masa pandemi ini apakah harga pengeboran lebih low cost sampai sekarang masih masih belum terlihat jelas karena sekarang ini cost-nya masih memakai cost yang sebelumnya penentuan cost-nya itu mungkin yang apa namanya di proyek SKK Migas di WPNB yang sekarang saya belum tahu apakah harganya berubah atau tidak itu saya kurang tahu ya saya kira orang kalau ketemu penjahat larinya pokoknya lari aja dulu larinya ke arah mana nanti kalau sudah mulai larinya ke sana sebaiknya betul ini kita masih lari ke mana-mana betul sekarang semuanya survival mode lah ininya tapi good point lah memang kelihatannya kemudian semua akan kemudian menyesuaikan demi untuk bisa kembali ke itu kembali ke kondisi normal iya 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 enggak berikutnya dengan edwin edwin iya edwin ya mungkin perlu dijelaskan persiapan teknis seperti apa yang wajib dilakukan sebelum seorang well site oh oke kan gak tiba-tiba berangkat tugas iya betul jadi sebelum well site itu berangkat dia biasanya di screening apa namanya di brief sama operations geologistnya karena operations geologist kan orang yang apa mempersiapkan pengeboran sumur pengeborannya itu apakah itu drilling programnya apakah data akusisinya log-log yang digunakan sebagai korelasi semua hal itu berhubungan sama si operations geologist makanya sebelum berangkat dipanggil dulu ke kantor untuk di brief tentang lapangannya ini seperti apa kira-kira sumurnya ini bagaimana profilnya lebih detail sebelum dia berangkat dan juga dia menyiapkan si well site geologist ini menyiapkan log-log korelasi yang dipakai baik itu dalam bentuk digital atau dalam bentuk apa namanya printing tergantung mana yang nyamannya buat dia itu sepertinya mas edwin ada lagi yang dibawahnya apakah ada kesempatan untuk terjun langsung ke well site nah kalau dulu di waktu apa namanya oil price masih bagus tahun berapa itu 2013 2014 2015 2014 lah itu masih banyak itu fresh graduate yang ini ya kembali lagi apakah bisa fresh graduate itu terjun langsung ke well site sekarang karena demand demandnya itu sedikit jadi agak susah apa namanya kalau langsung biasanya ada juga yang melalui jalur-jalur service company dulu misalnya jadi matlogger dulu kemudian switch ke well site geologist saya kira mas Tony saya kira pertanyaannya lebih normatif dia tanyakan apakah sementara apakah fresh graduate itu bisa langsung jadi well site geologist atau harus ada sertifikasi harus ada training kelihatannya normatif jadi bukan kalau misalnya sertifikasi sampai sekarang belum ada yang apa belum ada yang standardized sertifikasi kecuali di beberapa company semacam di total itu sekarang sudah pakai sertifikasi jadi apa namanya untuk bisa bekerja di total harus harus megang lisensi bahwa dia sudah certified tapi untuk di company company lain seperti yang tempat saya sekarang bekerja di Petronas atau di Repsol kemarin itu gak ada ininya cuman dilihat dari interview aja job interview lihat dari ininya ini terus kemudian ditanyakan juga jadi kalau harus harus certified dimana tempat yang menyediakan sertifikasi itu tidak ada Pak Nuki sampai sekarang ini belum ada experience based ya ya betul certified dari situ betul berbeda dengan di dunia drilling misalnya company man yang tadi yang drilling supervisor itu mereka harus apa namanya pegang sertifikasi yang bisa dilakukan misalnya di cepu atau dimana gitu nah itu memang ada kalau mereka kalau di website geologis tidak ada ada lagi tanyaan Mbak Edy untuk Mas Mulit sudah jelas oh sudah jelas apakah ada lagi yang mau bertanya sejauh ini belum ada sih yang kalau kalau tidak ada saya ada ini nih pertanyaan dan ini terkait dengan yang dipresentasikan Mas Tony tadi Mas Tony jadi saya juga baru tersadar juga betul tadi salah satu poin yang disampaikan Mas Tony kalau oil-based mart itu kemudian dia mengganggu gas reading karena gas itu soluble di oil kan betul nah ini jadi urusan kerjaan waduh selama ini salah juga analisis gas reading ini lupa nanya oil-based mart atau enggak gitu jadi operasinya terus bagaimana untuk supaya kita bisa punya data gas reading di total Pak Nuki dia yang banyak ber apa namanya tertarik dengan gas while drilling itu memang melakukan analisis di oil basement juga cuman harus intinya sih harus ada perbandingan aja perbandingan dari sumur yang banyak gitu malah waktu itu teman-teman pas waktu di total itu sempat ada yang membandingkan antara gas while drilling data dengan resistivity gitu misalnya dengan resistivity cut off berapa ohm kemudian dengan cross plot gas while drilling seperti ini walaupun di oil basement nah itu ternyata ada hasilnya gitu apa namanya showing something gitu oh ternyata ini memang isinya oil atau ini isinya gas gitu artinya tidak ada operasional yang khusus untuk di flowline-nya itu untuk kalau ini oil basement gitu tetap saja tidak ada sama kalau untuk operasional sama data akuisisinya sensornya semuanya sama saya pikir solubility dari gas tadi kemudian harus diatasi tapi juga gak kebayang juga bagaimana kalau sudah ini di disold di oil-nya terus ya sudah gitu ya harus iya betul betul oke silahkan kalau ada lagi oke silahkan kalau ada ada untuk pertanyaan terakhir karena mengingat waktu udah 14.23 kalau ada yang bertanya bisa langsung tulis aja di kolom chat atau hidup indik saya tunggu sampai 14.55 kalau masih gak ada sesi diskusi atau tanya-jawab sekarang bakal ditutup saya tunggu yaudah gak ada kayaknya mas jadi iya kayaknya gak ada lagi pak ya untuk pak Nuki kalau mau masih pertanyaan atau diskusi lagi bisa pak iya saya kira ya banyak nanti kalau mas mas rony kalau ada mau yang ditambahkan sorry mas tony gak apa-apa kan gak apa-apa gak apa-apa sekali sangat welcome saya kan disini pengunjung aja mas aja saya belajar kok mau gue mas tony pemain lama itu mas old player ya mungkin apa karena saya lihat ada banyak juga yang dari S2 yang jadi ini ya memang tadi sebenarnya ada pertanyaan juga dari dari mulif solif solif karena sekarang jarang sekali oil and cash company membuka lowongan gitu jadi ya itu demand and supply aja memang ini yang senior-senior itu juga karena demandnya gak banyak ya oil company pasti untuk operation seperti ini tidak mau mengambil resiko ya dia pasti mengutamakan mereka yang punya banyak pengalaman tetapi ya jangan khawatir itu tadi pengalaman dari mas tony saya kira ketika momennya sedang banyak pembohoran saya waktu itu join total itu setelah membant apa bantuin mas Nuki itu jadi bisa dibilang gak ada background di rickside gitu tapi ya itu terjadi gitu pas waktu itu kalau Pak Nuki masih inget kan waktu itu saya masih begadang-begadang sama Pak Nuki setelah itu bisa dibilang joinnya juga sebagai fresh graduate maksudnya belum ada in terms of ini ya maksudnya in terms of apa rick experience gitu gak ada pengalaman di rick sebelumnya gitu di awal-awal tahun 2000an ya terjadi beberapa kali kalau situasi seperti ini jadi saya kira kecuali kalau kemudian memang memang kemarin kalau saya lihat reaktor thorium yang mini itu ya BLTT mini itu memang sangat mobile jadi dia compare juga dengan mengirimkan bahan bakar minyak gitu atau gas gitu transporting ke satu area itu jauh lebih lebih sulit dibanding membawa satu reaktor mini thorium gitu ke satu tempat gitu jadi ya memang secara pemenuhan sebagai sumber energi memang nikas ditempel banyak sumber energi lain gitu ya tetapi saya kira di antara kecepatan untuk merealisasikan itu dibanding dengan juga kebutuhan pertumbuhan ekonomi begitu ya saya kira dalam konteks energi paling tidak belum pernah terjadi perubahan yang tiba-tiba gitu ya jadi shiftingnya akan karena menyangkut power plant menyangkut ini segala macam jadi kalau sudah lanjut dengan gas dan oil gitu untuk menggantikan juga tidak itu ya artinya dari sisi optimisme ya jadi tetapi tetapi bahwa suatu saat akan tergantikan memang yang paling clean energi memang nuklir ya nuklir ya jadi tetapi itu tadi situasi yang seperti ini sudah terjadi beberapa hari sebelumnya jadi tidak pada tempatnya juga untuk terlalu pessimis oke oke mantap Pak Nuki berarti walaupun gimana-gimana tetap minyak masih lah masih aman lah ya buat masih optimis aja lah walaupun sekarang lagi down entah aja bisa ntar up lagi gitu kan 2024 jadi ya kayak webinar basic website ini masih benar-benar relevan lah walaupun sekarang tuh kayak kelihatan suram kan tetap kita melihat maju kayak ngata Mas Tony tadi jangan sampai ada gap of knowledge ya yaudah karena udah 14 57 jadi untuk webinar kali ini basic website geology yang isinya tuh banyak lah intinya website drilling rig nah itu yang merah-merah tuh kan masih belum tuh nah itu kalau bisa untuk Mas Tony kalau lain bisa next sesi gitu sesi sesi dua gitu bisa insyaallah ya baiklah dari saya sebagai moderator maaf 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 banyak salah wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi selanjutnya terima kasih sekali Mas Tony terima kasih Pak Nuki dan teman-teman dari EEPG SCETB terima kasih Mas Tony dan Pak Nuki selanjutnya bakal ada penutup dari EEPG TB baik Pak terima kasih atas waktunya terima kasih untuk Pak Tony materinya sangat jelas Pak dan Alhamdulillah mudah dipahamin oleh teman-teman mahasiswa terima kasih juga untuk Pak Nuki yang sudah bersedia hadir dan memberikan masukan-masukannya mungkin untuk kesempatannya kalau bisa nanti akan ada part 2 dari kami dan untuk webinar-webinar selanjutnya bisa dilihat di akun Instagram EEPG Mungkin karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 3 silahkan untuk admin untuk mematikan webinar-nya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Tani Sama-sama Pak Nuki Sehat-sehat semua Alhamdulillah Amin Amin Ini Ya Atau Gimana Gimana Mas ini Masih tetap jalan Masih Masih Iya masih Alhamdulillah Walaupun dengan kondisi seperti ini memang Terus Work from home atau Work from home tapi mulai hari ini udah selang-seling Pak Nuki Oh gitu Mulai hari ini Padahal Jakarta lagi tinggi-tingginya nih Padahal disuruh ngantor Di Anu kan ya Offshore kan ya Di apa Anu Apa Di offshore Bukit Tua Iya betul Betul Bukit Tua Betul Wah Pak Nuki Iya tau Iya ya Betul-betul Di Bukit Tua Oke Kemarin juga Ngerjain WMO juga yang diseberangnya juga Oh iya 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 Mereka dipakainya mau Dengan objektif yang sama Jadi Kujung Dua Kebawalah Iya Betul Iya Sekarang lagi ngebor Di situ juga Daerah Kujung Kujung Iya Oke Makasih Yang kedua Memang kalau Memungkinkan Artinya Mereka perlu juga Itu Artinya Inspiring lah Supaya Bisa Siap Kalau Maling gak Kalau Hancara apapun Isu Yang Itu Iya Mereka Tau lah Jadi Baik 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 Ya nanti Saya kontak lagi lah Malah sebenarnya kan Sekarang dengan kelas Daring ini Iya Dengan offline ini Dosen ini diminta Menyiapkan Dalam bentuk Kalau Daringnya hanya Berjalan Apa Seperti ini gitu Kuliah Terus Ya Ya ITB itu punya Kekhawatiran Ini tidak Efektif Karena Mahasiswanya Mau ngapain juga Ini masih ada Sebagian mahasiswa Mahasiswanya mau ngapain juga Gak ketahuan Gak ketahuan Jadi ini di kelas Tidak berjalan Seperti yang diharapkan Karena itu Dan juga Karena kita mau menuju Ke Possibility Untuk kampus merdeka Jadi dosen memang Kita menyiapkan materi kuliah Dalam bentuk video Tapi kalau videonya panjang Sekian jam Nanti Downloadnya Besar Ya Karena itu dibuat Dalam segmen Nah Kalau segmennya itu Isinya hanya kuliah Kemudian tidak Ya Kurang ini lah Atraktif Atraktif Sekarang itu modelnya adalah Diminta menyiapkan kuliah Satu kuliah Kalau tiga SKS Itu lima segmen Masing-masing segmen Hanya lima menit Jadi Yang berupa video Lima menit Terusnya bicara sesuatu Direkam Mereka download Mereka bisa download Sebelumnya Terus diputar ulang Pada saat kuliah Tapi kemudian Di antara segmen itu Ada 10-15 menit Untuk Kelas seperti ini Kelas Kemudian menjadi Satu penjelasan tambahan Berdasar pertanyaan Jadi sebaiknya Dianjurkan Berdasar pertanyaan Bukan kemudian Tadi presentasinya Sebenarnya belum selesai Ini dilanjutkan Tapi membuat Lima menit Juga setengah mati Kemudian Tidak biasa Jadi youtuber Jadi Disuruh ngomong Sama Layar Bener Bener Berasa ini mas Sekarang juga Berasa kok Makanya Jadi Makanya Saya juga Terus kepikir Ini untuk Vlogging Saya harus siapkan juga Semasa depan Kalau gak keberatan Apakah Dari materi ini Atau Mau gue aja Disiapkan lagi Dibuat dalam Tapi persegmen Lima menit Untuk Untuk Paling tidak Rek komponen Kemudian Basic operation Kemudian juga Well sighting Terutama Gimana Merespon Kalau di Cutting Di Matlock Ada sesuatu Merespon Kalau ada Pressure Apa Condition Gitu ya Ada Ada terkait Dengan ini Kalau gak keberatan Mas Rony Mas Rony itu Lebih Dan ini Saya lihat List of Ininya Juga Banyak Sekali Teman-teman Dari operation Dari tempat Lain Yang gak bisa Saya sebutin Satu-satu Mas Nuki Disini Ya Jadi artinya Ya nanti kita Oberonin deh Karena Karena bentuknya Kemudian menjadi Toh rekaman Video Jadi artinya Copyright Tetap akan Ini Jadi tidak akan Lepaskan Karena Buat saja nanti Bentuk presentationnya Memang selalu Apa Presenter Muncul Gitu Sehingga Bahkan Dosen di TB pun Dianjurkan Untuk Membukanya Untuk Public Jadi tidak Tidak Private Gitu Private Yang berdasar Link Gitu Nah ini Dianjurkan Kalau perlu Langsung Public Gitu Tapi Kan kesulitan Kita selama ini Pakai gambar-gambar Yang diambil Dari mana-mana Betul Betul Nah itu Yang belum tentu Juga Copyrightnya Betul Sektaurus Dalam waktu Cepat Betul Betul Ya itu Biasanya Kelemahannya Apa Challenge-nya Disitu Ya Ya Challenge-nya Disitu Artinya Kemarin Juga Saya Dapat WA Dari Teman-teman Yang Sebelum-sebelumnya Gak ada Data-data Dari Company Kita Kan Gak ada Gak ada Tenang Terik Ke peserta Kelas Juga Saya Maksud Ini Sebenarnya Data-data Yang saya Pakai Untuk Latihan Ini Saya Punya CE-nya Jadi Tolong Jangan Di-upload Kalau zaman dulu Kan PowerPoint Jangan Di-upload Ke Slide share Atau apa Ya Ya Pak Ya Pak Tapi Ada Muka yang Upload Saya Lihat Muncul Disini Saya Bisa Dibukin Orang Oke Oke Ya deh Maturnut Mas Sama-sama Salam 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 Ada ilmi Itu ikut Peserta Oh Ada Oh iya Wow Oke Oke Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Terima kasih. 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 Terima kasih.